Hai assalamualaikum selamat datang di channel YouTube Bigi Ferry pada instrumen panel terdapat simbol seperti ini yang artinya pada kendaraan full-foot truck ini telah terjadi kesalahan pada air dryer system untuk mengetahui cara penyelesaian masalahnya silakan tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui kesalahan apa yang terjadi pada full-foot truck ini kita bisa melihat kode kesalahan yang muncul pada menu diagnostik kita gunakan tuas yang ada di sebelah kanan dari steering wheel pertama kita pilih menu diagnostik kemudian pilih fault diagnostik kemudian pilih menu vehicle system pada vehicle system disini terdapat kode kesalahan yaitu air filter cartridge disini penjelasannya adalah nilainya terlalu tinggi dan status dari kode kesalahan ini yaitu aktif untuk mengetahui cara detail kode kesalahan ini kita bisa menekan tombol enter pada tuas yang ada di sebelah kanan dari steering wheel berikut ini adalah kode kesalahannya yaitu MID144 PPID279FMI0 untuk kode kesalahan ini pertama kali terjadi yaitu pada jam 11 lewat 19 tanggal 28 bulan 10 2018 kemudian kode kesalahan ini terakhir terjadi yaitu pada tanggal 25 bulan 5 2020 kemudian setelah kita mengetahui kode kesalahan ini selanjutnya kita membuka buku kode kesalahan untuk mengetahui cara penyelesaian dari masalah ini berikut ini adalah penjelasan kode kesalahan tersebut yang ada pada buku kode kesalahan yaitu MID144 PPID279 air dryer dry agent reservoir disini dijelaskan untuk melakukan reset parameter air dryer hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Vcash Pro atau Volvo text tool kita bisa masuk pada menu calibrate kemudian pilih air dryer setting reset calibrate pada Volvo truck ini kode kode kesalahan yang muncul yaitu MID144 PPID279 FMI0 pada buku kode kesalahan ini dijelaskan FMI0 adalah data applicable but above normal working range kemudian dijelaskan FMI0 muncul karena pemakaian dari filter air dryer atau desisan yang sudah melebihi batas atau lifetime untuk menyelesaikan masalah ini kita kita dianjurkan untuk mengganti filter air dryer atau desisan holder dengan yang baru kemudian kita dianjurkan untuk melakukan reset parameter air dryer atau kalibrasi agar masalah seperti ini tidak muncul lagi jadi setelah dilakukan penggantian filter air dryer atau desisan holder selanjutnya kita reset parameter air dryer dengan menggunakan Volvo text tool caranya seperti ini untuk login atau masuk pada Volvo text tool kita klik dua kali pada ikon text tool kemudian masukkan user ID pilih walk offline kemudian klik OK tunggu proses pembacaan data sampai selesai setelah selesai kemudian pilih menu kalibrit setelah masuk pada menu kalibrit selanjutnya pilih walk group 5 atau bricks kemudian pilih air dryer setting resetting calibrating jadi kalibrasi ini digunakan untuk mereset parameter dari air dryer yang telah dibaca oleh vehicle electronic control unit atau VECO proses kalibrasi atau pengaturan parameter harus dilakukan kemudian jika ada penggantian air dryer desisan penggantian kompresor angin dan jika muncul peringatan mengenai air dryer seperti simbol yang ada pada instrumen panel dari kendaraan Volvo truck ini untuk melanjutkan proses ini kita klik start selanjutnya klik ikon play tentang dialog box ini jika parking brake sudah diaktifkan kemudian pilih desisan holder air dryer resetting kemudian klik ikon play jika muncul peringatan seperti ini klik yes bisa dilihat pada desisan reservoir consumer quantity menunjukkan angka 120% yang seharusnya ada di angka 100% hal ini menunjukkan adanya pemakaian yang berlebih pada air dryer desisan atau filter air dryer sebesar 20% dan pada desisan holder remaining service life menunjukkan angka minus 30.769 km jadi pada Volvo truck ini terjadi pemakaian air dryer desisan atau filter air dryer yang berlebihan yaitu sebesar 20% atau setara 30.769 km akibatnya pada instrumen panel muncul peringatan simbol air dryer jika kita sudah melakukan resetting pada air dryer maka hasilnya seperti ini pada desisan reservoir angkanya menunjukkan 0% dan pada desisan holder angkanya menunjukkan 153.846 km jadi jika pemakaian pada desisan reservoir sebesar 100% maka pada desisan holder angkanya akan menunjukkan 0 km jadi setelah proses kalibrasi atau resetting selesai kemudian centang dialog box tersebut dan ikuti petunjuk yang ada oke teman-teman sekian tutorial cara melakukan kalibrasi atau resetting pada Volvo truck dengan menggunakan Volvo Tech Tool semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati